Assalamualaikum Umi Waalaikumsalam Hari ini Allah mau izin mewawancara Umi boleh ya? Boleh Nama lengkap Umi siapa? Sundari Ambar Sari Tanggal lahir Umi 16 Maret 1980 Umi lahir di mana? Di Jakarta Tempat tinggal Umi waktu Umi masih kecil di mana? Di Halim Di dekat bandara Halim Kehidupan masa kecil Umi di lingkungan tempat tinggal Umi kayak gimana? Jadi waktu kecil Umi tinggal di Halim Terus pindah ke daerah Jati Makmur Pada saat Umi umur 5 tahun Kehidupan Umi waktu kecil seru menyenangkan Apalagi di daerah situ di Raja Timakmur itu pada saat Umi pindah masih penuh dengan kebun di mana-mana Kenangan apa yang paling Umi suka waktu tinggal di situ? Umi kenangannya itu Umi manjat pohon Manjat pohon jambu Manjat pohon kelapa Umi gali-gali Ubi Umi main masak-masakan Di kebun bakar singkong Seru Sama temen Umi Sama temen Umi Sama temen Umi Ntar pulang-pulang mukanya cemong-cemong Terus pengalaman apa yang paling berkesan di sekolah? Di sekolah pengalamannya Apa ya banyak sih Karena sekolah Umi SD itu harus naik angkot Terus dan sebelum naik angkot juga harus jalan kaki dulu Jadi ya penuh tantangan sih Penuh tantangan Tapi yang serunya? Yang serunya Ya harus Harus kuat sih Karena kan SD Tapi sama Yang itu udah disekolahin yang agak jauh dari rumah Jadi temannya juga Bukan temen-temen di sekitar rumah Jadi temannya rumahnya agak jauh-jauh Tapi temen Di kelasnya Momen paling terserunya apa? Momen terserunya Saat itu Ubi sekolahnya tuh di SD negeri Yang jumlah muridnya satu kelas tuh banyak banget Mungkin sampai 60 murid tuh Waduh kalinya kelas alia Jadi duduknya itu Satu meja panjang bertiga Aduh meja panjang? Iya Aduh meja Satu meja bertiga Lebih panjang daripada meja Iyalah Lebih panjang dari meja yang sekarang Pokoknya lebih panjang sedikit Itu bisa buat bertiga Kelasnya seluas apa? Ya kelasnya luas lah Guru nerangin Harus di depan ya Kalau enggak di belakang udah pada Tidur Udah pada berantakan Udah ngobrol kan Kalau anak SD Itu sih berkesan Jadi sekarang tuh kalau Lagi rewodi Umi kalau ngeliat kelas alia tuh Kayaknya kurang rame gitu ya Bukan kurang rame Kan jamannya beda Kamu juga bakal pusing Kalau dapet kelas sebanyak itu Bakal gak berhenti berisik Iya Terus Kegiatan apa yang paling Umi sukain Umi lakuin sendiri? Sendiri? Iya Umi tuh suka baca sebenarnya Umi suka baca buku Suka baca novel Iya sebenarnya baca apa aja Baca koran Baca-baca sih sebenarnya Gitu Kalau yang kegiatan yang paling Umi sukain Dilakuin bareng teman-teman Umi? Main Main Misalnya waktu dulu tuh Teman-teman komplek? Enggak bukan komplek kan Di kampung ya Main bekel Main karet Main Apa tuh? Gak lah sih Ini kayak gitu-gitu Seru Banyak sih kegiatan otomasi kecil ya Tapi kalau Udah SMP Itu udah sibuk Sama saya Tapi masih setekali Masih main Masih main lah Cuman gak kayak anak esku Kalau kegiatan yang Paling Umi sukain Umi lakuin sama Emotinya Ayang muti Yang kaku Masak kali ya Tapi sebenarnya juga Umi bukan Bukan yang Selalu dampingin Ayang masak juga Cuma emang Karena ayang muti kan Hobinya masak Tidak juga masak Ya Paling itu sih Yang Bisa dilakuin sama-sama Terus kalau waktu kecil Suka bikin es Ayang kaku Es apa? Es Es apa tuh? Es manis Kalau Es sambur Bukan Bilangnya apa sih Es yang panjang-panjang Itu yang pakai plastik Oh es rilin Iya Es rilin Ayang kaku suka bikin es rilin Oh Yang kaku Iya Suka bikin Oh dulu Waktu baru pindah itu Yang punya kulkas itu sedikit Terus kan kami punya kulkas Terus jadi Yang kaku Bikin es rilin Terus jadi orang tuh Pada kerumah Pada beri Gitu Terus cita-cita apa yang Umi Cita-cita yang waktu Umi seumuran alia Wah seumur kamu sih Cita-citanya banyak ya Banyak maunya Iya Mau jadi wanita karir Wah mau kuliah di luar negeri Mau kerja di luar negeri Wah pokoknya mau Pergiin haji orang tua Mau ilung banyak banget Ya banyak maunya lah Terus Salah satu kita cita Umi yang tercapai ya Apa? Cita-cita yang tercapai Alhamdulillah Maksudnya Tercapai Walaupun Maksudnya bukan Serta-merta atas Jadi payah Umi sendiri Gitu kan Karena Umi sekarang Jadi rumah tangga Umi juga Sempat kerja Gitu Dan kerjanya juga Apa? Bukan yang terlalu Jelek banget Tapi juga pada saat Umi mau Mau pindah ke tempat Yang lebih baik Ternyata Umi waktu itu Amin Jadi maksudnya Memang Memang sudah jalan hidup Tapi apakah itu Umi udah merasa kuas Dengan Itu Dengan cita-cita Umi Terus dengan kerja Umi itu Udah udah ngerasa Kayak Oh udah udah Selesai Menurut Umi Memang manusia itu Ujung-ujungnya Ya Dan juga Sadar bahwa Oh ini memang sudah Jalan hidupnya Gitu kan Mungkin awal-awalnya Tuh Aduh Ini masih pengen Gini Masih pengen Gitu Tapi Pada Akhirnya kan Ya Ini sudah jalan yang terbaik Kalau misalnya Umi melanjutkan karir Juga kan Kalian kasihan Terus Yang Umi kan Juga sempat Stroke Sekian tahun Ya Itu Pilihan yang Susah Itu memang Umi ngerasa Itu jalan yang memang Allah pilihkan Tanpa Umi Jadi Ya memang Begitu Ceritanya Terus Kegiatan Sekolah Apa Yang paling Berpengaruh Di Umi Kegiatan Sekolah Masa Masa Itu yang Di sekolah Yang Sampai sekarang Kayaknya Masih Masih Umi Pakai Pemikiran Itu Gara-gara Kegiatan Di sekolah Itu Ya mungkin Kalau misalnya Kuliah Itu kan Suka ada Seminar-seminar Atau Ada Kegiatan Kegiatan Motivasi Ya itu Sih Paling Jadi Kalau kamu Kan Juga Ada Kan Jadi Itu Terus Menerus Membuat Kita Semangat Untuk Meraih Kesuksesan Atau Kita Mencapai Goal Kita Apa Memang Manusia Tuh Gak Bisa Manusia Tuh Bersyukur Tapi Jangan Gampang Puas Gitu Loh Jadi Harus Dibedakan Juga Memang Memang Kita Harus Banyak Bersyukur Tapi Kalau Misalnya Kita Gak Ada Apa Gak Ada Yang Ingin Dicapai Kita Sakan Akan Diam Di Tempat Kita Harus Ada Keinginan Untuk Maju Kalau Kegiatan Apa Yang Umi Lakuin Sama Yang Mutis Atau Sama Yang Kakung Yang Sampai Sekarang Masih Umi Ingat Dan Itu Apa Merubah Pola Pikir Umi Merubah Pola Pikir Satu Kayak Karena Itu Jadinya Sehari Hari Umi Lakuin Menerapkan Gitu Kayaknya Kayak Gitu Kalau Yang Kakung Orangnya Jujur Itu Sih Paling Jujur Kalau Kalau Yang Temut Itu Orangnya Kritis Gitu Suka Menganalisa Misalnya Kalau Ini Begini Ya Jadi Memang Semua Ada plus Minas Saya Jadi Jadi Membuat Kita Jadi Oh Kadang Kan Orang Kan Juga Dalam Banyak Hal Tungga Gak Mikirin Gak Terlalu Memikirkan Tapi Itu Kan Salah Juga Jadi Memang Kita Harus Ya Waspada Juga Ya Ya Bersyukur Juga Gitu Berarti Itu Berpengaruh Di Kehidupan Umi Terus Pekerjaan Yang Umi Impikan Itu Sesuai Gak Sama Pekerjaan Yang Umi Apa Kerja Waktu Itu Sesuai Sih Kayak Misalnya Pada Saat Itu Ya Mungkin Sampai Sekarang Pun Ya Kalau Sekarang Mungkin Entah Udah Bergeser Atau Belum Orang Tukan Pengen Kerja Di Dunia Perminyakan Ya Saat Itu Mungkin Ya Pasti Umi Terpikirlah Wah Asik Banget Ya Kerja Dunia Perminyakan Walaupun Untuk Anak Yang Fresh Graduate Gitu Yang Umurnya Juga Masih Berapa Baru Umur 22 Gitu Kan Itu Ya Ternyata Ternyata Tanpa Umi Rencanakan Tanpa Umi Apa Atur Itu Ternyata Perusahaan Umi Bergerak Di bidang Perminyakan Saat Itu Mungkin Umi Gak Terlalu Enoh Pada Saat Malam Kerja Ya Itu Sih Dan Memang Banyak Hal Yang Maksudnya Allah Ngasih Umi Buat Nyicipin Gitu Untuk Nyicipin Mungkin Dulunya Pernah Jadi Impian Umi Atau Apa Gitu Berarti Tercapai Khususnya Dengan Itu Udah Puas Alhamdulillah Puas Walaupun Memang Kalau Misalnya Untuk Jenjang Karir Masih Banyak Kesempatan Yang Lebih Di Tempat Lain Tapi Sebenarnya Tapi Sebenarnya Udah Ada Dasar Gitu Kalau Memang Kalau Memang Bingin Bingin Ketempat Yang Lebih Baik Terus Ceritain Cara Umi Ketemu Sama Abi Terus Biar Sampai Sekarang Umi Ketemu Abi Itu Dikenalin Sama Teman Umi Terus Teman Umi Itu Ternyata Saudaranya Ami Gitu Jadi Pertama Kali Waktu Itu Janjian Sama Mbak Nataya Mau Ke Acara Apa Ya Ada Perlulah Gitu Urusan Urusan Ngaji Ngaji Juga Terus Mbak Nataya Itu Baru Umi Baru Ketemu Teman Mbak Nataya Mbak Nataya Itu Temannya Teman Umi Terus Mbak Nataya Mengajak Saudara Walaupun Saudara Masih Masih Itu Ya Saudaranya Dari Kakaknya Mbak Nataya Gitu Kakaknya Mbak Nataya Kan Nikat Sama Budi Dhani Terus Mbak Nataya Bawa Budi Meda Gitu Terus Budi Meda Pas Melihat Umi Gitu Terus Kan Baru Ketama Ketemu Ketemu Budi Meda Kan Umi Duduk Di Belakang Waktu Di Mobil Terus Ketua Budi Meda Gini Eh Kamu Jodohin Sama Adik Saya Siapa Ini Baru Kenal Udah Menjodoh Jodohin Aja Gitu Memang Gampang Gampangan Apa Gitu Terus Setelah Setahun Kemudian Ternyata Apa Dikenalin Gitu Tadinya Kan Umi Masih Belum Lah Gitu Yaudah Terus Akhirnya Lanjut Pernikahan Terus Prinsip Apa Yang Selalu Umi Pegang Dan Pengen Umi Tanam Di Anak Anak Umi Kalau Umi Itu Apa Itu Bisa Dipercaya Ya Jadi Bisa Dipercaya Dan Jujur Karena Walaupun Kita Hidup Di Jaman Yang Udah Kayak Gini Ya Maksudnya Kita Itu Bingung Mau Percaya Sama Siapa Gitu Orang Kayak Gitu Langkah Terus Juga Kita Juga Gak Boleh Naif Kayak Gak Boleh Bodoh Gitu Kan Maksudnya Sekarang Itu Orang Jujur Juga Jadi Kayak Malah Makanan Orang Orang Yang Aneh Kan Gitu Tapi Memang Harus Cerdas Dalam Bersikap Di Dunia Ini Tapi Memang Orang Jujur Orang Bisa Dipercaya Itu Ujung Ujung Pasti Dia Akan Menang Gitu Dalam Dalam Kehidupan Orang Orang Culas Itu Mungkin Awalnya Dia Ngerasa Dia Menang Tapi Ya Pada Akhirnya Dia Akan Kena Batunya Sendiri Juga Tapi Memang Kita Nggak Boleh Naif Maksudnya Itu Jangan Terlalu Gampang Jangan Gampang Dibodohin Terus Prinsip Apa Yang Pengen Umi Tanang Ke Anak Umi Ya Itu Sama Rajin Ya Maksudnya Umi Pengen Anak Umi Pengen Punya Anak 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 Itu Yang Rajin Seperti Kayak Orang Orang Eropa Itu Kan Meskipun Mereka Sudah Tua Meskipun Mereka Sudah Sepuh Gitu Mereka Itu Setiap Hari Mas Jalan Masih Beresin Rumah Jadi Jadwal Nya Kayak Hari Ini Aku Mau Beresin Mana Ya Harinya Aku Beresin Mana Ya Gitu Jadi Itu Kan Yang Membuat Mereka Terus Bergerak Terus Bergerak Jadi Sehat Terus Itu Si Umi Juga Pengen Ya Kita Jadi Lebih Rajin Lagi Lebih Rajin Lagi Susah Emang Konsisten Susah Kadang Kadang Kita Rajin Cuma Seminggu Dua Minggu Tidak Bustuduk 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 Isra Tapi Ketelanjutan Memang Makanya Itu Harus Semangatnya Itu Harus Dimaintain Jangan Menggebu Di awal Nanti Apinya Keburu Padam Jadi Pelan-pelan Aja Tep 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 Dikit Biar Dikit Terbiasa Oke Umi Makasih Umi Udah Mau Diwawancarain Sama Alibia I love you No